DPR RI berkomitmen raih nol emisi karbon di tahun 2060, seperti yang ditekankan selama konferensi iklim COP26 di Glasgow tahun lalu, melalui pembangunan rendah karbon atau PRK, sebagai inti strategi perbaikan yang akan mengantarkan Indonesia menuju ekonomi hijau. Dalam pra-event Forum G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20, Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen DPR RI Putu Supat Marudana mengatakan, Parlemen memiliki peran sebagai penentu dalam formulasi kebijakan yang ditujukan pada perubahan iklim, melalui tiga kunci fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya, Pembangunan Indonesia adalah dalam proses mengadapkan pilihan yang baru dan pilihan yang baru, pilihan yang baru, pilihan yang baru. This will further encourage the development of the green energy-based industries, as well as, of course, creating green job opportunities. Indonesia has so far ensured, among others, the implementation of B30 program, Ia memastikan bahwa undang-undang atau kebijakan dalam perubahan iklim tetap inklusif dan sejalan dengan sasaran target pembangunan berkelanjutan yang sangat penting selama masa pemulihan pandemi COVID-19. Rifqi dan Samsul Ajri, TVR Parlemen, melaporkan.